Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memasuki hari keempat kedatangan jamaah haji di Arab Saudi, sudah ada 57 kloter yang berangkat dan 49 yang sudah tiba di Madinah al-Munawaroh. Para jamaah haji sekarang ini konsen untuk melaksanakan sholat ar-bahin di Madinah. Untuk selanjutnya nanti pada tanggal 2 Juni, secara berangsur akan diberangkatkan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya menunggu tanggal 8 Julhijjah untuk berangkat ke Aropah. Alhamdulillah kemarin tanggal 26 Mei, kami PPI Harap Saudi, ada Pak Ketua PPIH, Saya sendiri dan rekan-rekan PPIH yang lain mengunjungi Masyair atau Aropah Mutalipadan Minah untuk mengecek kesiapan puncak haji yang kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Di Aropah kami mendapati bahwa tahun ini tenda jamaah, lantainya itu diberikan pasir halus, kemudian dikeraskan supaya jamaah nanti ketika hukup itu menjadi lebih nyaman dan ini tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Kemudian sesuai yang dijanjikan oleh penyedia layanan di Armina, Sarikama Sarik akan menyediakan toilet tambahan, memang kemarin kami baru bisa melihat beberapa saja, tentu akan kami pantau terus, kami akan pastikan bahwa sesuai janji penyedia layanan di Armina, bahwa toilet tahun ini di Aropah itu rasionya 1 berbanding 50, tahun-tahun sebelumnya 1 berbanding 150. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kemudian di Mina, kami juga sudah melihat perbaikan toilet-toilet di Mina, baik itu saluran airnya, klosetnya, pintu-pintunya, begitu juga lantai di tenda-tenda di Mina sekarang sudah diberikan traso ya, sehingga rata dan nanti ketika diberikan karpet dan kasur juga menjadi lebih nyaman bagi jamaah Haji ketika Mabit di Mina. Dan satu lagi, di Arapah sekarang, instalasi listriknya sudah terpasang semua, tidak lagi menggunakan genset ya, tapi menggunakan instalasi listrik yang tentu dari sisi keamanan lebih aman, dan dari sisi daya listrik juga lebih besar ya, khususnya kebutuhan listrik kita itu akan banyak sekali untuk kepentingan klinik kesehatan haji Indonesia yang ada di Aropah dan Mina. Itulah perkembangan terakhir persiapan di Arapah, Muzalipa dan Mina, dan kami tentu akan terus mengecek, memastikan kesiapan layanan di Arapah, Muzalipa dan Mina. Terima kasih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.